Assalamualaikum Wr. Wb Berbicara mengenai misteri, hari ini spesial karena ada hal yang heboh yang kita akan bahas pada hari ini Saudaraku semuanya Apa itu? Yaitu hebohnya Laut Selatan itu katanya bercahaya, katanya katanya Laut Selatan sedang bercahaya pada malam hari, loh kok bisa Hal ini diungkapkan oleh peneliti di Amerika Serikat memberikan berita bahwa di satelit itu telah terjadi penampakannya ya di sebelah saya ini silahkan ditonton penampakan malam hari Laut Jawa yaitu Lautnya Ratu Kidul Misteri apa yang terjadi? Kemudian penampakan sinarnya pun ada angka 3 Apa yang terjadi di angka 3? Untuk itu silahkan simak selengkapnya agar kalian bisa sharing dengan saya mengenai kejadian ini Oke jadi di situs kompas.com ada kalian silahkan baca sendiri di Google itu kita tahu bahwa adanya fenomena yang heboh di media sosial waktu Rabu Rabu itu kemarin kalian perhatikan bahwa satelit nasional oseanik Asmor mohon maaf ini gak bisa baca inggris ya Asmospheric Administration dari Amerika Serikat mendeteksi ada Milky Sea artinya adalah cahaya di lautan pada malam hari peneliti mengatakan bahwa di sana itu ada yang namanya bui-buih yang berasal dari entah itu patogen ataupun plankton ganggang atau apapun itu makhluk hidup yang berkumpul miliaran di permukaan sehingga terjadinya warna-warna bersinar semacam itu ya entah entah ini kebetulan atau tidak tapi hari selasanya saya bermimpi saudaraku semuanya bermimpi karena ada jadwal saya berangkat ke selatan beberapa hari lagi ya entah ini mimpinya sama atau tidak ya waktu hari selasa itu saya mimpi saya lewat jalan ya jalan di arah selatan bahwa di sana kan ada tol kan tolnya itu likuk-likuknya itu saya ingat betul tiga ya tiga kemudian saya menghitung lagi kemungkinan apa sih ini kemungkinan apa tiga tiga tambah tiga begitu enam ya kemudian di dalam mimpi saya saya bertemu dengan tiga sosok makhluk ya karena saya suka bergurumbul dengan makhluk-makhluk semacam itu ataupun keris ini ya sebelah saya ada makhluknya ada kodamnya tiga lagi berarti sembilan dan ketika saya bikin video hari ini sembilan juga harinya ya tanggal sembilan hari ini saya bikin video loh kok kebetulan sekali kebetulan sekali ini jadi kalau saya menjumlakan semuanya sembilan tambah sembilan artinya adalah delapan belas coba tengok nanti ya kita tidak bisa berprasangka saya tidak suka meramal tapi delapan belas ya pokoknya ada delapan belasnya itu ada sesuatu yang sangat sangat heboh nantinya apa itu silahkan dituliskan kolom-kolom mentar kalau kalian ingin bahas mengenai entah ini propaganda atau apa silahkan kita bahas sama-sama tapi sebagai pakar spiritual saya menilai itu ya jadi nanti tanggal berapa ya dua hari lagi kayaknya saya mau ke selatan coba saya lihat apakah benar terjadi sesuatu di sana tapi ketika saya menyuruh beberapa pengikut saya di kalangan Goib ya saya suruh ke selatan memang terjadi ya entah ini apa itu di selatan di kerajaan Goib terjadinya pesta pada kemarin ya pesta itu entah itu pesta apa ya kita tidak tahu ya karena itu bukan ranah saya mencampuri urusan negara lain begitu ya negara Goib itu yang terjadi jadi fakta yang kita tentukan hari ini ya kita bisa melihat sesuatu itu dari ranah ilmiahnya dan juga spiritual jadi kalau ada kejadian Anda bisa jelaskan secara logika tapi ada penyebab sebab akibat ya di dalam spiritualnya pasti ada hubungannya salah satunya contoh ya dulu itu yang namanya apa yang namanya Sidoarjo Lumpur Lapindo yang katanya menyebur terus sampai bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun katanya 70 tahun lagi baru selesai tapi saya sebagai pakar spiritual usia saya saat itu tidak setua ini saya diajak guru saya main ke salah satu rekannya katanya yang bisa nutup itu hanya satu orang dan orang itu tidak mau karena apa urusannya nanti izin-perizinan dengan mahluk Goib yang wujudnya adalah ular kepalanya ada di Sidoarjo di Lumpur itu pusatnya ekornya ada di Kediri nah ini mitos ini legenda ini memang ada di Jawa Timur ya berkembang semacam itu ya jadi juga ada heboh dulu katanya 2011 Jawa Timur terbelah jadi dua ya ada ramalan semacam itu beberapa kiai di pondok ya ternyata tidak benar memang betul kita tidak boleh meramal disitu ya untuk anda bagaimana menurut anda mengenai misteri ini contohnya semacam itu apakah nanti terjadi sesuatu di 18 ya kita berdoa untuk semua kebaikan saja agar semuanya selamat fitunya walakhirat sekian dari saya semoga bermanfaat yang kita bahas hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati